Jemaah! Yeay! Oh, Jemaah! Yeay! Alhamdulillah! Mana tepuk tangannya dong, biar semangat. Walaupun pembahasan kita serem ya, Bu, ya. Tapi ini pelajaran buat semuanya. Biar kita semakin mempersiapkan keimanan kita juga. Makin mempertebal keimanan kita. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat lagi nih, ya. Ada sebuah video tayangan tentang krisis air bersih saat kemarau panjang. Dan ini sudah banyak terjadi nih, ini dia tayangannya. Sudah hampir lima bulan sumur di rumah Ima Sulastri mengering. Menurut warga kampung Cijeruk, desa Bojongsari, kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini, tidak keluarnya air sumur terjadi sejak memasuki musim kemarau. Saat ini, air sumur hanya keluar pada pagi hari, itu pun hanya satu ember. Sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan air bersih, saat ini ia mengandalkan bantuan dari pemerintah. Selain kebutuhan air bersih, kemarau juga berimbas pada lahan pertanian. 50% dari total luas 513 hektare desa Bojongsari merupakan areal persawahan. Inaudzubillah semua, Inaudzubillah. Kalau sampai pertanian kering semua segala macam, kita repot nanti beras makin sedikit. Masih ingat gak waktu kita sekolah? Masih. Semua yang berber itu musim hujan. Sekarang udah enggak. September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari. 6 bulan itu musim hujan. Kemudian musim panas. Nah sekarang gini Ustaz, karena kan terjadi karena faktor L di no katanya kemarin itu. L di no. Nah L di no itu ternyata di bulan ini, Oktober ini masih belum bergerak. Masih ada di situ. Yang harusnya udah selesai. Berarti kan kemarau ini semakin panjang. Kalau sampai kemarau terjadi panjang 3 tahun berturut-turut. Nah hati-hati. Udah jelasin deh. Kalau gitu ya. Tepuk tangan Bapak Ustaz. Bapak Ustaz. Silahkan Ustaz. Ketika ada terjadi kemarau, itu bahagian daripada tanda datangnya dajjal. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Sesungguhnya menjelang kemunculan dajjal. Ada 3 tahun yang sangat berat. Tahun pertama Allah memerintahkan langit dalam hal ini untuk menahan hujannya. Diturunkannya cuma, mohon maaf, ditahan 1 per 3 dari hujan. Jadi kemungkinan kalau setahun itu tinggal turunnya hujan cuma 4 bulan. Maaf, 8 bulan. Karena 4 bulannya ditahan. Ternyata tahun kedua ditahannya 2 per 3. Berarti yang tertahan turun hujannya cuma 4 bulan, 8 bulannya kemarau. Tahun ketiga, 1 tahun itu tidak ada hujan sama sekali. Sampai satu tetes air itu susah untuk didapat. Maka itu adalah tanda kemunculannya dajjal. 3 tahun awalnya. Tiga tahun awalnya jadi kita harus berhitung. Karena mohon maaf penghujung dunia ini, akhir dunia ini akan didatangkan fenomena-penomena diantaranya sesuatu yang memberatkan 3 tahun berturut-turut ini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita untuk lebih waspada. Waspada. Lebih introspeksi diri. Introspeksi diri. Karena kenapa? Karena dunia ini kiamat pasti akan datang. Pasti. Tidak akan mungkin kiamat itu makin menjauh, tapi makin mendekat. Benar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Aduh, serem juga ya Bu ya. Tapi inilah dia. Ini kita harus belajar sama-sama biar semakin kita tahu juga untuk masalah persiapan diri kita untuk menghadapinya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah Islam itu yang ada di studio dulu untuk bertanya kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustaz. Oke kalau gitu kita kasih kesempatan buat jamaah yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Ayo Ibu. Mana? Sebentar Ibu izin. Saya mau coba ambilnya sebelah kiri dulu nih. Wah ini dia. Ibu mohon izin. Coba kita dengarkan pertanyaannya dengan siapa Ibu? Ibu Nenuk Rohana. Dari mana Ibu? Majlis Takrim Roja Ulhuda ke Kecamatan Cililin. Cililin? Kabupaten Bandung Barat. Gak tepuk tangan dong dari Bandung Barat. Ini wakil bupatinya Hengki ya Ibu ya? Iya. Hengki Kurniawan teman saya. Oke pertanyaannya Ibu. Tanya dong Ustaz. Dor. Dia lagi bengokong. Memikir pertanyaannya apa. Oke silahkan Ibu pertanyaannya. Emang benar katanya tahun 2024 akan turun dajal. Aduh serem amat Ibu pertanyaannya terus. Banyak pengikutnya kaum wanita. Terutama emak-emak. Kok bisa Ustaz? Nah loh. Iya. Kok bisa Ustaz? Emak-emak yang disini ikut dajal kan nih? Enggak. Tau subillah ya Ibu ya. Jangan. Saya juga gak tau Bu. Kita tanya sama Ustaz Zenada ya Ibu ya. Ustaz Zenada. Baik. Silahkan dijawab. Baik. Emak-emak juga. Emak-emak juga ya. Aduh. Emak-emak yang harus jawab berarti ya. Terima kasih Kak Fati. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Izin Ustaz Syam. Ustaz Maulana. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait dengan dajal. Iya. Ini sebenarnya bagus nih. Nyambung dengan apa yang juga tadi dijelaskan oleh Ustaz Maulana. Bahwasannya ketika kemarau datang. Panjang. Kemarau panjang ini sudah mulai datang. Maka tanda-tanda dajal akan segera tiba. Nah kemudian memang ada kaitannya kenapa dengan kaum emak-emak. Karena memang emak-emak ini mohon maaf kaum wanita. Ini memang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwasannya dajal itu akan singgah di padang yang tandus. Gitu ya. Artinya dalam keadaan yang sangat kemarau. Kemudian yang memang banyak menemui. Dan yang artinya banyak yang mengikutinya. Yaitu biasanya kaum wanita. Bahkan kaum laki-laki itu sampai ketakutan sangat. Sehingga kaum wanita. Istrinya, ibunya, anak perempuannya itu sampai diikat di dalam rumahnya. Agar tidak keluar rumah untuk menemui dajal. Karena dikhawatirkan kalau bisa menemui dajal. Akan ikut pada ajakan-ajakan dajal. Kenapa semacam itu? Karena gini. Ini dikhawatirkan dalam kondisi kemarau yang sangat panjang. Tentunya kan kurang makanan, kurang asupan air. Kemudian juga penderitaan akan panjang. Nah ini biasanya wanita ini suka tidak kuat lama akan adanya penderitaan yang sangat panjang. Sehingga ketika dajal menjanjikan sesuatu yang padahal itu adalah tujuan untuk menjerumuskan. Nah dikhawatirkan perempuan ini yang akhirnya bisa ikut-ikutan gitu. Ya na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan yang bisa kita lakukan adalah kita minta kepada Allah untuk kita bisa menjaga diri kita. Baik laki-laki maupun perempuan untuk terhindar dari fitnah dajal. Karena pernah juga baginda Rasulullah SAW itu pernah berpesan bahwasannya ketika apabila seseorang di antara kalian telah selesai membaca tashahud akhir sebelum salam. Maka mintalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yang pertama minta selamat dari azab jahannam. Yang kedua minta selamat dari azab kubur. Yang ketiga minta selamat dari fitnah dunia dan di hidup dan mati. Kemudian juga minta selamat dari fitnah ad-dajjal. Nah ini mudah-mudahan semua kita bisa amalkan doanya dan semua sudah bisa kita hafalkan ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh di ujungnya ada kalimat. Bahwa kita minta diselamatkan dari fitnah dajal. Jadi bukan hanya kaum perempuan aja sebenarnya kaum laki-laki juga harus hati-hati. Soalnya perempuan juga gampang dirayu. Oh gitu ya? Iya dajal kan tukang rayu. Nah mereka percaya semuanya. Perempuan itu biasanya gak kuat dengan pujian. Oh. Tuh hati-hati. Masya Allah. Makasih banyak penjelasannya. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama tepuk tangan botol sana ada. Coba ada lagi yang mau bertanya sebelah sini. Angkat tangan ayo. Oh gantian. Yang bawa dulu ya Bu ya. Biar gampang saya bisa duduk sebelahnya. Iji. Iji nih Bu. Boleh Bu saya duduk sebelah sini geser? Iya. Geser Bu. Kayak diangkot kita. Empat-em ya Bu. Biar penumpang yang muat. Silahkan Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz, Ustadzah. Boleh Ibu. Begini Ustadz. Saya itu merasa waktu berjalan begitu cepat ya Ustadz. Baru aja bayaran anak sekolah ya. Tahu-tahu besoknya bayar lagi. Sama Bu saya juga gitu kemarin baru ditagi. Eh udah ditagi lagi. Terus baru bayar cicilan. Besoknya perasaan bayar lagi gitu ya. Sama juga sama saya Bu. Cepat banget itu waktunya. Terus? Yang saya tanyakan Ustadz. Apakah itu pertanda akan adanya hari kiamat Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukan tadi udah datang. Oh tukan tadi udah datang. Oh ini banyak cicilan juga? Enggak kan? Cuma gak nungguin. Dia tuh gak tau nih. Saya gak tau kalau Ustadz bola waktu berjalan cepat atau lambat. Karena kan gak punya pasangan. Mau ingin penjelasannya. Kepada semuanya. Maaf. Satu jam. Satu jam seperti kedipan mata. Kenapa? Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga penyebabnya. Satu. Karena kelalaian. Kesibukan. Sehingga waktu begitu terasa cepat. Sehingga lupa beramal. Lupa ibadah. Kesibukan. Kemudian. Mohon maaf. Yang kedua. Karena kemajuan zaman. Dulu orang berangkat ke tanah suci berbulan-bulan. Lalu berubah menjadi sebulan. Lama-lama berubah lagi dua minggu. Orang berangkat ke umrah 15 hari. Ada yang 12 hari. Bahkan ada teman saya kemarin. Umrahnya cuma empat hari. Ustadz jam. Iya. Berangkat hari? Kamis. Pulang? Hari minggu. Hari minggu, iya. Itu kecepatan. Kecepatan. Cuma sembilan jam kita sudah. Sebelas jam kita sudah sampai lagi di Mekah. Mau tau? Mau. Satu lagi. Ilangnya keberkaan. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Kelalaian. Kemajuan zaman. Dan ilangnya keberkaan. Dari sini kita bisa belajar. Yuk. Kemajuan zaman. Jadikan alat untuk kita lebih hebat. Wasari bersegera. Tapi ini. Mohon maaf. Keberkaannya harus diberikan bertambah banyak kebaikan. Masya Allah. Datang gak diundang. Pulang gak diantar. Tepuk tangan Pak Ustadz mo'lana. Iya. Tadi ibu namanya siapa ibu? Ibu Hani. Ibu Hani. Udah jelas ibu Hani? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ibu Hani juga. Satu lagi. Satu lagi dari sini. Angkat tangan yang mau nanya. Ayo. Gimana? Oh ini dia. Ayo silahkan. Ibu izin. Saya duduk di bawahnya aja ya bu ya. Kenalin dulu namanya bu. Belum mulai bu. Eh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Neneng dari Majlis Taklim Raja Ulhuda Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Neneng. Ibu Neneng kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaannya Ibu Neneng? Saya mau bertanya pada Ustadz Sam. Boleh kan? Siap Ibu Neneng. Tebak langsung ditembak. Siap. Benarkah hari kiamat sudah dekat? Karena banyak orang yang kerja di tempat riba. Emang gajinya haram Ustadz. Tapi maaf banyak yang hijrah. Ternyata keluarganya keadaan terlantar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini pertanyaan banyak orang. Soalnya sekian dari kami. Bukan sekian dari saya. Kalau kami kan makasih banyak Ibu Neneng. Tepuk tangan buat Ibu Neneng. Semuanya ini mewakili. Silahkan. Tapi guru-guruku. Nabi SAW mengingatkan. Benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman. Suatu waktu. Di mana tidak ada seorang pun di antara mereka. Kecuali mereka memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya. Maka dia akan terkena debunya. Jadi yang diprediksi oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan daripada Imam Nasai. Bahwasannya semua orang nanti akan konsumsi riba. Falhamdulillah ala kulihal. Di 2023 menuju 2024 ini. Masih banyak di antara kita. Yang tidak konsumsi yang namanya harta. Harta riba. Walaupun praktek riba ini. Sudah menjamur di antara masyarakat. Kenapa? Sekarang muncul fenomena. Orang-orang terjerat namanya pinjol. Pinjaman on. Online. Begitu mudahnya. Hanya dengan foto selfie dengan KTP-nya. Foto selfie dengan KTP-nya. Lalu dia bisa mendapatkan pinjaman yang ternyata. Pinjaman tersebut ribanya sangat besar. Ada pun orang-orang yang bekerja di tempat riba. Kalau dipastikan itu adalah riba. Maka jelas-jelas hukumnya cuma dua. Kalau enggak syubhad ya haram. Kalau dipastikan itu adalah tempat riba. Masalahnya ada perbedaan pendapat ulama kalau masalah bank. Bank ini ada ulama yang mengatakan bunganya sudah pasti riba. Ada juga ulama yang mengatakan tidak termasuk riba. Apalagi kalau bunganya ini bukan sesuatu yang sangat memberatkan gitu. Artinya bunga bank tidak semua ulama mengatakan itu adalah riba. Tapi kalau sudah pasti riba, maka jelas-jelas penghasilannya adalah penghasilan yang haram. Kemudian kategori yang ketiga. Ada orang yang bekerja di bank. Menjadi seorang security. Apakah yang dimakan daripada gajinya ini tetap haram? Maka gajinya itu disebut sebagai ujrah. Apa itu ujrah? Upahnya. Dia bukan ngejagain yang riba. Dia ngejagain mobil yang masuk. Dia ngejagain orang yang mau nabung uang. Jadi hasilnya halal. Kenapa halal? Karena dia bukan ngejagain ribanya. Dia bukan berkonsentrasi pada riba tersebut. Tapi dia ada upah daripada menjadi seorang security misalnya. Atau menjadi seorang yang membantu orang menabung uangnya. Atau orang yang membantu orang lain memberikan fasilitas supaya orang safe. Safe daripada hartanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ba'danakul a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu attaqu Allah. Ittaqu Allah wa dharu ma baqiy minar riba in kuntum mu'minin. Maka pilihan daripada bekerja di tempat riba atau di tempat yang mengandung riba ini adalah syubhat ataupun haram. Meninggalkannya adalah jauh lebih baik. Tapi kalau ada orang yang meninggalkannya justru menelantarkan keluarganya. Padahal belum jelas ini haram atau tidak. Maka dia tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena lebih besar mafsadatnya, kerusakannya kalau dia menelantarkan keluarganya. Allah wa ta'ala. Jadi masih banyak pilihan-pilihan juga ya. Banyak pilihan-pilihan. Kalau ada pilihan lain baru. Silahkan. Tapi kalau gak ada pilihan pikir-pikir dulu pelan-pelan. Betul. Untuk meninggalkan. Ya makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Mbak Ustaz Syam. Nah sekarang ini saya mau bacain pertanyaan dari jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Dari Instagram at sarinurf77. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz, Ustazah katanya 2024 menjadi datangnya kiamat. Waduh emang benar ya Ustazah? Online shop bisa jadi salah satu. Kata guru agama saya maksudnya pasar online. Emang benar ya Ustazah? Online shop bisa jadi salah satu tanda kiamat. Loh kok bisa jadi tanda kiamat? Kan online shop salah satu ikhtiar untuk cari nafkah Ustazah. Nah ini coba kita minta nih Ustaz Zanada boleh maju ke depan. Ustaz Zanada. Karena ada online shopnya tadi ya. Online shop. Karena kan pasarnya semakin mendekat. Gitu loh. Mohon izin penjelasannya silakan. Terima kasih. Kamu izin Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian para ulama menafsirkan terkait dengan pasar-pasar yang berdekatan ini dalam maksud hadis disini adalah mengatakan bahwa memang begitu mudahnya, begitu mudahnya perdagangan, begitu mudahnya adanya perniagaan gitu ya. Dan sangat sangat mudah. Karena memang terkait dengan masalah perniagaan. Ini kan hal yang sangat mudah dan itu sangat wajar saja kita melakukan hal perniagaan. Cuma dengan adanya kemudahan perniagaan bukan saja memudahkan kita mendapatkan barang, tapi juga terkadang dengan berbagai macam fitnah di akhir zaman itu sehingga mudahnya orang untuk menjadikan perdagangan yang sangat mudah tersebut menjadi wadah atau menjadi sesuatu yang bikin mudah juga mencelakakan orang lain. Nah itu kan yang pernah dikatakan oleh Bagina Rosu bahwa dengan adanya banyaknya kebohongan, banyaknya penipuan, fitnah merajalela maka itu sudah mulai mendekati yang namanya hari kiamat. Nah jadi ala kulihal ya kita lagi-lagi tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita lagi-lagi bahwa segala fasilitas yang ada di akhir zaman semacam ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempermudah aktivitas kita hari-hari dan juga untuk mempermudah kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh dengan adanya online itu kan innamar akmalubin niat semua tergantung dengan niatnya. Kalau sekiranya memang kita ingin berjualan online sesuai dengan syarat perdagangan tentunya yang memang menghalalkan artinya jelas barangnya kemudian tidak ada penipuan di sana maka diperbolehkan gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya fasilitas kemudahan belanja online maka yuk kita niatkan itu cara permudah kita untuk mengefesiensikan waktu sehingga enggak banyak keluar rumah sehingga kita enggak ketinggalan sholat. Jadi hal-hal semacam itu justru jangan kita takutin tapi harus kita jadikan fasilitas untuk lebih banyak lagi mempersiapkan menghadapi bagaimana kematian itu datang. Kalau ke pasar jalan 2 jam online langsung bisa sholat di rumah bisa segala macam ibu-ibu ya. Nah ini yang namanya perkembangan zaman ini kita enggak bisa hindari ini Masya Allah. Yang udah jelas pasti tadi kata guru-guru kita semuanya kiamat udah pasti makin deket. Nah makin deket itu ciri-cirinya apa? Teknologi makin maju semua makin maju ini Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Zanada. Cepuk tangan Pak Ustaz Zanada. Jangan juga orang udah online masih jalan ke pasar jauh banget jalannya. Kita ikutin juga nih buat warga Bandung ini Masya Allah ya. Jangan lupa hadiri tablik akbar tanggal 5 November 2023 jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sesi pertama ini kita ada di Trans Studio Indoor Time Park ya bu ya. Terus ada sesi kedua juga jam 12 waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Agung Trans Studio Mall Bandung. Ingat ya semuanya ya gratis, tis, tis, tis. Cara daftarnya mudah tinggal klik aja link di bawah ini. Atau juga bisa kunjungi Instagram Islamitu Indah nanti ada linknya juga ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di Bandung Masya Allah. Buat jamaah Islamitu Indah di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita tetap di Islamitu Indah. Jamaah! 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 Terima kasih.